Hanya karena ingin memiliki sepeda motor dan bersenang-senang, dua pelaku warga Kabupaten Gediri nekat mencuri sepeda motor. Pelaku bernama Fani, warga Kecamatan Gurah, Kabupaten Gediri, dan salah satu pelaku lainnya yang masih di bawah umur berinisial VBS, 17 tahun, siswa SMK, warga Kecamatan Wates, Kabupaten Gediri. Kedua pelaku nekat mencuri sepeda motor Honda CB150R, bernomor polisi AG3790YAS, milik Ardia Aji Masnur, warga desa Sukowetan, Kecamatan Karangan, Kabupaten Terenggale, yang sedang parkir di teras rumah kosnya di Keluran Kampung Dalam, Kota Gediri. Kasus pencuri sepeda motor tersebut bermula saat pelaku Fani berperan masuk ke pekarangan dan mengeluarkan sepeda motor kemudian mendorong keluar gang, sedangkan pelaku VBS berperan menunggu di depan pintu gang sambil mengawasi situasi sekitar. Setelah berhasil mengambil dan membawa sampai jalan keluar gang, kedua pelaku mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda BIT milik kedua pelaku. Kapolsek Diri Kota Kompol Ridwan Sahara saat ditemui jurnalis radio Andika Anto Kristian mengatakan, motif pelaku melakukan pencurian karena ingin memiliki sepeda motor tersebut untuk bersenang-senang. Tanggal 21 ya, tanggal 21 yaitu ada masyarakat yang melakukan ke kita telah terjadi pencurian kendaraan penuntur jenis CPR harna merah di tempat kos. Kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan, kita penyelidikan, kemudian dapat informasi bahwa kendaraan tersebut diambil oleh seseorang tersangka di saudara Fani. Kedua pelaku berhasil diamankan di rumahnya masing-masing setelah melalui penyelidikan. Ridwan menambahkan kedua pelaku saat ini masih dalam pemeriksaan di Polsek Diri Kota. Petugas juga mengamankan barang bukti berupa dua sepeda motor. Anto Kristian, Arta Sumarto, Andika TV